Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...yang terdampar dengan jenis baru yang belum teridentifikasi. Belum lagi makhluk darat lain yang juga ditemukan dan tampak asing. Apa saja penemuan makhluk misterius terbaru? Berikut On The Spot merangkumnya dalam penemuan makhluk asing terbaru. Warga pesisir di Kepulauan Dinagat, Filipina baru-baru ini digegerkan... ...dengan penampakan makhluk tak dikenal yang terdampar di pantai Cagiano. Karena bingung dengan wujud makhluk misterius ini, warga setempat segera melaporkannya... ...ke Dinas Pertanian Kota Cagiano untuk penyidikan lebih lanjut. Souvenia Chua dari Dinas Pertanian mengatakan... ...jika bangkai sepanjang 4,5 meter di sisi pantai ini... ...sejenis dengan monster laut seperti kandigang dan poblasyon. Dalam foto yang telah beredar, terlihat juga makhluk ini sangat besar... ...dan memiliki rambut yang sangat panjang. Warga sekitar mengungkapkan jika bangkai itu sangat bau... ...dan memiliki penampilan seperti bulu yang menggumpal. Meski ukurannya menyerupai ikan paus, netizen masih bingung... ...dengan makhluk asing tersebut. Bangkai besar ini dikenal dengan globster, yaitu gumpalan besar misterius... ...yang terdampar di pesisir laut atau wilayah perairan lainnya. Makhluk tersebut bahkan tidak memiliki mata, kepala, dan struktur tulang yang jelas. Globster tampak dengan wujud yang membingungkan dan sifat-sifatnya masih kontroversial... ...bahkan setelah didentifikasi oleh para ilmuwan secara resmi. Pada masa lalu, globster seringkali dianggap monster laut. Mitos dan legenda tentang monster itu mungkin sering diawali dengan penampakan globster. Beberapa tes yang dilakukan peneliti para makhluk military pada 2016 lalu di Meksiko... ...yang disebut metapik hybrid mengungkapkan hasil yang menarik. Baik mitokondria maupun dari DNA dari makhluk ini tidak memiliki kesamaan dengan makhluk hidup apapun di dunia ini. Metapik creature kemungkinan merupakan makhluk hybrid atau makhluk hasil kawin silang. Dan bisa jadi, apa yang kita kenal selama ini sebagai peri juga sesungguhnya merupakan makhluk hybrid. Bagaimanapun eksperimen terhadap makhluk ini masih terus dilakukan... ...sebab analisis tubuh dan DNA dari makhluk misterius ini masih menjadi pertanyaan bagi banyak peneliti. Melisa Doubleday sedang mengemudi saat melihat makhluk asing di pantai Muriwai dekat Auckland, Selandia Baru. Keberadaan makhluk asing raksasa terbalut ribuan remis ini membuat gempar warga Selandia Baru. Melisa mengunggah foto makhluk misterius ini ke komunitas warga lokal di Facebook. Beberapa orang menduga makhluk asing ini adalah Kano Maury, monster dari film serial televisi di era 1980-an Under the Mountain. Ada pelan menebak kapal karam, seni instalasi, paus rasta varian, hingga mesin waktu milik alien. Faktanya, makhluk asing ini lebih terlihat seperti kayu raksasa yang tertutup di remis yang membentuk leher angsa. Akhir November 2016 lalu, gempa 7,8 skala Richter yang mengguncang Selandia Baru menyebabkan dasar laut naik hingga 2 meter. Bongkahan besar batu dari dasar laut ini terus membawa berbagai organisme laut seperti rumput laut, remis, dan kepiting, serta mungkin pula makhluk misterius di dasar laut. Jauh di dalam gua Danerik Alpen, pegunungan yang membentang dari Italia ke Kosovo, tinggal satu makhluk paling aneh di planet ini. Mereka dikenal sebagai ikan manusia atau human fish. Makhluk ini berjalan merayap seperti memiliki tangan. Mereka dapat ditemukan di selatan Slovenia, Soka River Basin. Lalu apa yang membuat mereka terlihat begitu unik hingga disebut manusia ikan? Hewan ini memiliki nama resmi Oung atau Proteus. Mereka dapat ditemukan di gua-gua terdalam dari Slovenia Selatan. Sebutan untuk ikan ini diberikan berkat pemiripan kulit mereka dengan kulit manusia secara teknis. Mereka bukanlah salaman dan air. Ikan ini tumbuh dengan kaki panjang, memiliki insang kecil, dan menghabiskan seluruh hidup di bawah air. Makhluk misterius ini tidak pernah ke daratan seperti anfibi. Karena mereka hidup di bawah tanah yang begitu dalam, ikan ini menjadi albino dan buta. Untuk navigasi, mereka memiliki elektro-receptors yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi medan listrik yang dipancarkan oleh hewan lain. Yang paling mencengangkan, umur rata-rata mereka lebih dari 69 tahun dan diketahui dapat hidup sampai 100 tahun. Makhluk misterius dari laut terdampar di pantai Perk. Kehadirannya membuat para netizen bingung dan memperdebatkannya. Gambar bangkai binatang jenis ikan ini dipublikasikan secara online. Para netizen pun berdebat seputar makhluk apa ini sebenarnya. Makhluk aneh dengan tubuh dan perut putih besar dan warna abu-abu ini ditemukan membusuk di pantai Fermental Beach, Australia Barat. Ada netizen yang menebak, makhluk misterius ini adalah ikan pari elang yang telah membusuk. Namun, belum ada teori jelas mengenai hewan ini. Sebuah penampakan makhluk aneh terlihat di pantai Bunbury, Australia Barat ini sempat membuat heboh para nelayan yang sempat melihat dan mengabadikannya. Pasalnya, makhluk ini terlihat sangat licin, halus, berdaging, dan berwarna merah muda. Tingginya sekitar 2 meter dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Orang-orang sangat sulit untuk mengenali sosok makhluk aneh tersebut. Nelayan yang melihat pertama kali mengira, makhluk ini adalah alien. Dengan punggungnya sangat besar, matanya kecil, dan menyembul ke permukaan air laut. Dan saat didekati, aroma yang dikeluarkan makhluk ini sangat busuk, amis, dan juga sangat menyengat. Ketika nelayan mencoba untuk lebih dekat lagi, terlihat makhluk misterius ini sangat mirip dengan sekor paus yang telah mati, dan perutnya penuh dengan gas sehingga menggembung. Nelayan bernama Mark Watkins mengabadikan makhluk yang diakini berjenis Sorter White Whale atau paus bungkuk melalui kamera ponselnya. Dan akhirnya foto-foto itu memperlihatkan bagaimana ada bekas gigitan di beberapa bagian tubuh si paus yang membuatnya tewas. Bangkai makhluk ini akhirnya menghilang, dimakan oleh hewan predator lain yang ada di laut itu. Masyarakat Morowali di Sulawesi digegerkan dengan ditemukan dua ekor hewan aneh. Warga menemukan dua hewan ini di lokasi tambang di Kabupaten Morowali. Tubuh dua ekor hewan ini seperti ular namun berkepala aneh. Hewan diduga ular itu memiliki kepala tidak seperti ular pada umumnya. Kepalanya lebih mirip buaya atau sejenisnya dengan tubuh bersih si kasar. Lebih aneh lagi, hewan yang disebut mirip ular ini memiliki dua kaki di dekat kepalanya. Sementara hewan yang satunya adalah lipan atau kelabang raksasa. Lipan raksasa ini memiliki lebar 15 cm dan panjangnya 1,5 meter. Penampakan dua hewan aneh ini terjadi di sekitaran wilayah eksploitasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Disinyalir lahan yang habitar dan terus mengecil akibat lahan yang digunakan untuk eksploitasi alam membuat hewan ini keluar. Jadi, hewan apakah sebenarnya mereka? Belum diketahui. Namun, banyak netizen menyebut penampakan hewan aneh ini adalah bagian dari evolusi. Pemirsa adalah tujuh penampakan makhluk mistris terbaru versi on the spot.